di edisi kamis hari yang ketujuh di bulan April di tahun 2022 salam sehat salam semangat dulu ya semoga semuanya sehat walafiat para pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM dan pagi hari ini kita akan bersama-sama dengan dinas ketahanan pangan dan perikanan Kabupaten Tanah Laut di di studio satu Tuntung Pandang FM telah hadir kepala bidang perikanan tangkap ya beliau adalah Norirwandi Kodratila ya selamat pagi selamat pagi baik dan hari ini kita akan berbincang-bincang tentang ilegal phishing ya bahaya ilegal phishing oke bukan ya tentang dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut ya Pemerintah Pusat bidang perikanan tangkap berikut akan dijelaskan terlebih dahulu oleh rekan eh Irwandi silahkan Pak Irwan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena di kita dalam keadaan sehat walafiat baik terkait ya tema kita yang pertama adalah kebijakan pembangunan daerah khususnya bidang perikanan tangkap secara-secara gambaran deskripsi kita bahwa kita berpedoman kepada indikator kinerja utama kita yaitu peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap jadi itu merupakan dari iku-iku kepala dinas kemudian untuk menindaklanjuti meimplementasikan kegiatan iku itu peningkatan produksi perikanan tangkap bagaimana caranya khususnya wabarakat khusus bidang perikanan tangkap ada beberapa hal di dalam perencanaan kita bila bisa kita sebutkan dengan postur perencanaan postur perencanaan kita di bidang perikanan tangkap itu di dalam menindaklanjuti supaya tercapai target iku itu ada beberapa hal entry poinnya yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu permasalahan dan kita tuangkan di dalam akar permasalahan jadi sebelum menindaklanjuti ke iku kita harus tahu dulu akar permasalahan bagaimana jadi kita identifikasikan bahwa permasalahan itu kurang optimalnya serana dan prasarana kita oke itu yang pertama kemudian klaster kedua kami petakan menjadi kurang optimanya di dalam pemberdayaan kepada nelayan kita kemudian juga yang klaster ketiga adalah pengendalian pengawasan yang subtansinya hari ini adalah terkait tentang illegal piercing tadi oke nanti subtansi yang ketiga nanti kita jawabkan baik yang pertama adalah yang dulu klaster pertama di dalam kebijakan kami itu terkait tentang tidak optimanya di dalam serana-prasarana oke bagaimana menintervensikannya itu di dalam program kegiatan kami kami telah melakukan ada beberapa postur perencanaan di dalam serana-prasarana itu yaitu kami mulai tahun 2020 kami dilantik ya dipromosikan di menjadi kabit perikanan tangkap mulai 2020 sampai 2023 sudah ada postur perencanaan serana-prasarana hibah yang pertama adalah hibah alat tangkap itu sudah berjalan di tahun 2020 sampai 2022 berupa apa nih Pak Iwan berupa alat tangkap yaitu tremelnet dan jilnet karena kita mengapa kita mengacu kepada atau memfokuskan atau memprioritaskan kepada alat tangkap karena sesuai dengan amanah regulasi Permen KP nomor dua eh alat-alat yang dilarang oleh kementerian kelautan di perikanan adalah salah satunya adalah tremelnet adalah salah satunya eh lampara dasar kita melihat daripada panjang pantai kita sebagai data teknis kita itu kurang lebih 175,93 km memang dulu kemal tahun-tahun dulu itu hampir 200 km sekerta sekarang karena ada pergeseran sedimentasi menjadi 175,93 km persegi nah jadi kemudian jumlah nelayan kita sebagai informasi adalah untuk nelayan sektor kelautan itu 8.000 bu sedangkan untuk sektor nelayan perairan umum itu hampir 2.000 bu jadi ada hampir 8.000 10.000 bu yang harus kita bina yang harus kita berdayakan ya Nah otomatis kami informasikan sedikit ibu bahwa untuk tahun 2020 kita telah menghibahkan kepada kelompok-kelompok nelayan kita itu 470 unit tremelnet untuk berapa kelompok itu Pak Iwan itu untuk eh eh lima kelompok lima kelompok kelayan kemudian eh 550 unit jilnet juga itu untuk empat kelompok jadi untuk 2020 itu jumlahnya sembilan kelompok nah jadi total keseluruhan kami sudah menyerah membantu eh bilang perikanan tangkap hampir seratus seribuan seorang unit alat tangkap yang dari tremelnet dan jilnet sekitar itu kemudian juga 2021 kami bergerak terus karena tujuan kami adalah bahwa nelayan ini merupakan umat Nabi Muhammad juga jadi untuk otomatis dengan niat itu kita harus memberdayakan harus juga memohibahkan alat tangkap itu eh kepada nelayan-nelayan kita tujuannya adalah untuk peningkatan produksi tadi 2021 tadi adalah 32 paket tremelnet kemudian juga untuk jilnet 22 paket jadi totalnya adalah 300-an untuk 2021 nah kemudian yang tahun 2022 ini kami tetap bergerak juga itu 24 paket tremelnet kemudian juga 20 paket jilnet nah jadi Alhamdulillah pergerakan ku kami telap tetap berjalan dan terus-terus maju-maju karena sifat kami adalah kerja-kerja dan kerja dan juga 2023 Alhamdulillah karena disesuai dengan permen permen dagir nombor 90 kewenangan kami adalah di sektor perairan umum nelayan perairan umum nah jadi Oh ciri khasnya bagaimana nih nelayan perairan umum iya adalah orang-orang yang berdomisili penangkapannya di daerah danau dan sungai rawa dan juga genang-genangan lainnya itu yang dimaksud dengan nelayan kecil termasuk berarti pilawa-pilawa yang sering dihuni itu yang sesuai dengan undang-undang cipta kerja itu arti nelayan kecil itu harus kita 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 bantu sebab apa 2023 nantinya itu kita ada pengadaan perahu perahu bermoto tapi untuk sektor perairan umum bukan sektor kelautan karena apabila kita melakukan melaksanakan di sektor kelautan otomatis kita bertentangan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 jadi kita ranahnya kabupaten adalah nelayan perairan umum nah itu jadi itu bagian daripada regulasi tetap kita jalankan kemudian pelaksanaan kita laksanakan jangan terpisah regulasi administrasi itu bagian penting daripada ujung tombak kita di dalam pelaksanaan tersebut sehingga ini nantinya tidak ada bermasalah kemudian juga terkait tentang pembinaan pemberdayaan dari klaster tadi terkait tentang kebijakan kami kami di tahun mulai mulai tahun 2021 sudah sudah melakukan pelatihan-pelatihan pasca penangkapan ikan sebab apa kami menyadari kita membantu secara sarana-prasarana tadi tetapi bila ilmunya knowledgenya itu tidak tidak diberikan sesuai kebutuhan maka akan tidak maksimal tidak maksimal dan juga ibu sebagai informasi u tujuan akhir mereka adalah penangkapan ikan apabila kurang ilmu dalam penanganan hasil tangkapan harga itu bisa dipermainkan orang harga ikan itu bisa dipermainkan orang bagaimana caranya kami melakukan kami sudah ada kerjasama dengan unlang menghadirkan dosen tersebut itu tahun 2021 kemudian 2023 Alhamdulillah kami strateginya adalah karena COVID ini sudah kelihatannya sudah melandai kami merambah kepada ke Semarang membawa pelatihan-pelatihan tersebut oleh untuk nalain tadi tapi itu tetap berkesinambungan dari tahun 2021 kemudian 2022 tadi nah dan 2023 itu adanya jadi Insya Allah itu ilmu sudah kita berikan kemudian juga peralatan sudah bahkan satu lagi ibu kami Alhamdulillah ada melakukan kerjasama dengan asuransi jaminan sosial keterangan BGPJS nah itu dasar hukumnya jelas produk nomor 64 itu rujukan kami kemudian PKS langsung Alhamdulillah itu untuk para nelayan ini untuk para nelayan sebab apa nelayan itu pola pikir mensetnya adalah kerja dan kerja-kerja tetapi mereka tidak memperhatikan resiko ya setelah resiko itu apa nantinya karena mereka sudah kami melihat dari segi-seri segi geografis bahwa mereka berhadapan dengan cuaca ekstrim betul dan secara riset menjelaskan bahwa nelayan ini adalah termasuk nomor satu pekerjaan yang bersiko tinggi betul nah jadi otomatis kami menghimbau juga para nelayan mari bergabung di dalam BPJS ya karena itu regulasinya sudah jelas diatur di atas rujukan-rujukan amanah regulasi itu nah kemudian yang terakhir tadi klaster yang ketiga adalah pengendalian pengawasan nah hubungannya adalah apabila pengendaliannya tepat guna tepat sasaran kemudian perencanaan dengan poster perencanaan jelas Insya Allah komoditas ikan-ikan yang lokal khususnya itu tetap ada terus berkesindambungan sustainable nah terus tahun 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 sehingga berharap nantinya apabila pengendalian itu tepat sasaran dalam anak cucu kita yang kemudian harinya itu bisa mengenal namanya ada kemudian barangnya ada jangan sampai ada namanya barangnya di dalam perairan itu nggak ada sedih sekali kita makanya kami bergerak supaya nantinya merasakan anak cucu kita nah mungkin itu untuk pengantar kami sehingga nantinya dari tiga klaster ini merujuk kepada peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap wabil khusus adalah terkait tentang penambahan nilai ekonominya baik Pak Iwan saya tertarik dengan perairan umum tadi Pak Iwan yang Pak Iwan sebutkan dengan diantaranya danau sungai ya genangan-genangan ya nah Kabupaten Tanah Laut ini kan Alhamdulillah kita dikaruniai ya dengan alam dengan alam yang sangat potensial ya kalau peribahasannya orang Banjar nih Banyu Sekilang ya di Padang Bumaan ada iwaknya lalu atau kayak yang seperti ini juga ini menjadi fokus pengawasan dan penanganan dari dinas perikanan khususnya apa perikanan tangkap Iya Iya jadi apa yang ini sampai saya pikir Bu Nelly benar bahwa itu memang itu ikan-ikan lokal itu memang harus kita anukan kita kita lestarikan supaya nantinya tadi yang kami bilang tetap terjaga sampai anak cucu kita kemudian juga sebagai informasi Bu strategi kita untuk pengendalian illegal fishing itu ada ada poster perencanaan kami yang tahun 2020 kami sudah melakukan pembentukan SK tim tim pengawasan yang di di dalam SK itu SK sekolat SK bupati ya bukan SK poledinas SK bupati yang didalamnya itu adalah komponen daripada lembaga-lembaga luar seperti adalah pihak Satpol Air Polsek dan juga pokmaswas dari perangkat desa Oke itu tujuan kami adalah memperkuat dasar-dasar komitmen tersebut Iya nah kemudian di tahun 2021 kami melakukan adalah sosialisasi tujuannya apa dengan adanya komitmen di 2020 kita bergerak sudah menyamakan persepsi baru kita keluar dengan adanya sosialisasi kemudian 2022 yang ini petroli bersama Bu nah jadi langkah-langkah kami tidak semacam asal-asalan ya kami ada suatu perencanaan sehingga tujuan akhirnya itu adalah pembinaan sifatnya mungkin itu iya benar-benar ya benar-benar tersusun dengan sistematika ya jadi karena ini memang kita mengetahui ya berikanan ini merupakan salah satu kebutuhan pokok ya dari masyarakat kita khususnya di Kalimantan Selatan khususnya lagi Kabupaten Tanah Laut orang-orang kita ini kalau makan kadabi iwak itu kadakawa belum makannya iya yang hanya ada tahu tempe nih ya ada makan bagi ikan haruan yola bagi ikan haruan lubar saya ingin bertanya nih Pak Pak Erwandi ya terkait masalah alat tangkap ikan tadi Pak ya siap eh yang berupa jilnet ya desa mana ke kelompok desa mana saja yang like kelompok lain saja yang yang sudah bisa mendapatkan ini yang sudah dapat juga kita saya ingin tahu nih desa mana saja ya ya baik terima kasih kami sampaikan sasaran sudah yang kami kami berikan pertama di Muara Kintap sudah Muara Kintap itu dua kobe dapat kemudian di desa suarangan satu kobe kemudian desa batakan dua kobe kemudian Takisung satu kobe Sungai Raso satu kobe dan juga Pantai Harapan dua kobe untuk tahun 2020 mungkin masyarakat bertanya apa sih kobe ya kobe itu adalah ciri khas daripada nelayan kita kelompok juga kelompok pertanian tuh sama kelompok juga artinya tapi di dalam di dalam kami kelompok kami adalah nelayan kami namanya bahasanya kelompok usaha bersama-sama nah jadi karena dengan peraturan hibah ya mengacu pada permendagri hibah ya tahun 32 32 kemudian 39 itu akan di dalam perbuk yang terbaru nomor 25 orang yang wajib menerima hibah adalah orang kami berkelompok bukan perorangan jadi kami menghimbau juga Bu disini terbil kami masih kekurangan kami mau sifatnya pemerintah daerah nih khususnya dinas perikanan aja pemerataan tetapi kami perlu dukungan sport dari pemerintah desa juga bagaimana caranya agar masyarakat ini bisa berkelompok untuk kelompok-kelompok iya jangan sampai nantinya perorangan lalu asumsinya perikanan tidak memperhatikan iya betul-betul tetapi kami tetap bergerak di tahun 2022 nih Bu kami sudah berpikir iya memfasilitasi pembentukan K.O.B. simpatnya adalah percepatan iya betul-betul sehingga nantinya kami pastikan nanti 2023-2024 yang pembentukan kami ini kami tindak lanjut iya 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 Jadi untuk jumlahnya itu minima 10 orang Kemudian juga bisa 15 bisa Tetapi bila lebih banyak itu controllingnya enggak ada Agak susah ketua sulit mengontrol, mengavaluasi sulit Jadi ideanya itu 10 saja 10 sampai 15 lah paling kewaransi Kebanyakan ngaris juga enak Sampian bilang tadi kontrolnya Kontrol dari DKP sendiri bagaimana Kita bukan se-zone ya Tapi yang namanya oknum ya Alat yang sudah diberikan harus digunakan Tapi bagaimana monitoringnya setelah Apakah ada aja oknum biasanya yang jual Bantuan tersebut Pak Alhamdulillah Pak Sejauh ini gitu ya Yang tahun-tahun dulu saya enggak tahu Tapi yang selama kami di dalam periode saya Sebagai kabit perikanan tangkap Mulai 2020 ya Andre Sampai 2022 ini Alhamdulillah aman aja Sebab apa strategi kami Bagaimana caranya supaya Alat tangkap itu dimanfaatkan benar-benar Karena itu duit negara tuh Duit daerah, duit masyarakat Yang kita harus kita pertanggung jawabkan Bagaimana caranya supaya itu tidak dijual Kami setiap di dalam tahun itu Mengadakan kegiatan-kegiatan pembinaan Pembinaan kelompok di dalam Di dalam substansi itu kami memberikan Minta laporan terkait tentang jumlah produksi perikanan tangkap tadi Nah sehingga disitu adanya hubungan Tanggung jawab antara Masyarakat yang sebagai pengguna Tadi alat tangkap Penerima Penerima Dan juga kami sebagai Pemerintah tahu Oh mereka ini memang benar-benar Menggunakan alat tangkap itu Sesuai dengan kebutuhan mereka Baik saya ingin memperkenalkan dulu nih Salah satu narasumber kita juga Dari subkoordinator sarana-parasarana Perikanan tangkap Dari dinas ketahanan tangan Dan perikanan Beliau adalah Bapak Andri Kurniawan Selamat pagi Selamat pagi Pak Andri Iya Oke Ini tertarik dengan Sarana-parasarana tadi ya Dan berkaitan juga kita dengan Bantuan-bantuan Dan tengah Kepada KUB-KUB tadi Kira-kira nih Pak Andri Item-itemnya nih Yang bisa diminta Ya oleh Masyarakat kita Oleh KUB tadi nih Berupa apa aja nih Terima kasih Pertama-tama Untuk Ibu Untuk item-item Menu Biasanya ada Ada alat tangkap Ada perahu Ada kapal Cuma Oke Dalam Harus dalam bentuk Proposal Untuk permintaan Pancing Mengajukan 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 Proposal Dan juga Kalau bisa Ada dukungan Misalnya dari Apakah itu Nanti dimasukkan Di Musrenbang Iya Dengan Apa Lewat Anggota Dewan Kokir Apa segala Kalau menu-menunya Banyak Kayak perahu Alat tangkap Alat bantu Penangkapan ikan Kalau alat bantu Penangkapan ikan Ini jenisnya Kayak GPS Nah itu alat bantu Untuk navigasinya Nah kayak Pelampung Apa segala Pelengkapan untuk di kapalnya Mesin Juga bisa Mungkin itu Termasuk juga mungkin Peralatan Pengolahan Pasca tadi ya Pak Andri Kalau Untuk di Pengolahan Paskanya Itu nanti Pelatihannya Bu Pelatihan untuk Penanganannya Setelah dia menangkap Ikan Mereka Gimana sih caranya Untuk penanganan Penanganan ikannya Yang di atas kapal Sebelum sampai Di darat Jadi Apakah itu Pakai es batu Apakah harus Bikin kulbok Apakah segala Nah itu Bu Berarti setelah Dilakukan pelatihan Mereka ini Juga akan Bisa di Apa diberikan Bantuan Peralatan ya Sesuai dengan Pelatihannya tadi Seperti itu Nah karena Begini Apa Pemberdayaan Di pasca Tangkap ikan Ini kan Bisa berupa Makanan Bisa berupa Yang lainnya Begitu ya Kayak ikan asin Gitu ya Terus Apa Pentol Pentol Begitu ya Dan itu kan Butuh Butuh Peralatan Dan ini Penting juga Bagi Para nelayan kita Karena begini Apa Kebiasaannya Begitu ya Ketika Ikan ini musim Karena kita bermusim Ketika ikan ini musim Musim haruan Haruan akan banyak sekali Sampai harganya itu Apa Begitu Iya Begitu Murah Begitu ya Bahkan tidak sebanding Dengan biaya mencari Dengan Yang dijual Nah Ketika mereka sudah Melakukan Mengikuti Pemberdayaan ini Pasca Penangkapan ini Nah Mereka kan bisa Mengolah Dengan Mengolah ikan asin Bisa disimpan Dalam jangka Waktu lama Begitu Nah Sehingga Pada saatnya Nanti Ikan haruan Menghilang Dari peredaran Ikan asinnya Bisa keluar Nah Apalagi Diolah lagi Dengan Santan Dengan Jangan Bicara makan Oh Bicara Karena puasa Iya 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 Ini Menarik sekali Bidang perikanan ini Nah Lalu Pak Iwan Untuk Para nelayan kita Yang Belum Terdapar Belum Belum Bergabung Di KUB Nah Tapi ini juga Kadang-kadang Bukan kadang-kadang lagi Ini jumlahnya banyak sekali Pak Iwan Seandainya ya Mereka ini membuat Satu Partai Partai Buunjunan Atau partai Pihlakan Ini akan banyak sekali Tentu Banyak Merebut kursi Lalu Kebijakan dari Perikanan sendiri Pak Iwan Terhadap mereka yang seperti ini Bagaimana Baik Bu Jadi Tadi yang sudah kita sampaikan Tadi Bahwa Melihat daripada Jumlah nelayan itu Luar biasa Bu Kita sebagai informasi Data teknis kami Bahwa jumlah Desa Pesisir itu 24 desa Bu Dari Sabang sampai Merauke Dari Muara Kintab Sampai Sungai Rasaw Tetapi Yang lebih besar Yang lebih terkenal Kan biasa Muara Kintab Nah daerah-daerah Yang Betakan Dan juga Yang lain-lain Tetapi Sebagai informasi Tadi yang Luan sampaikan Bahwa Jumlahnya Nelayan tadi Begitu besarnya Itu Sektor kelawatannya Tadi 8000 Nah Tetapi di dalam Berkelompok itu Cuma Itu 120 Kelompok Bila dihitung-hitung Dengan kalkulasi Anggaplah 10 orang Dari 1 kalupok 1200 Jadi ada Beberapa Presentasi Yang jauh Mungkin dari Hitung-hitungannya Masih 80% Atau 85% Yang belum Dioptimalkan Makanya kami Makanya kami Di 2022 Jadi PR besar Ya PR besar kami 2022 ini Kami Adakan rapat Internal kami Di bidang perikanan tangkap Harus ada Gerakan inovasi Rencana aksi Kita ini Untuk percepatan Agar Nelayan Yang Pola pikirnya Sederhana Bisa Terorganisir Menjadi suatu Kelompok Nah Sehingga nantinya Mereka bisa Setelah itu Melanjutkan Di dalam Usulan proposal Apa yang disampaikan Pak Andre tadi Sebagai informasi Di dalam Membentuk kelompok Itu ada beberapa Persyaratan Baik Saya sampaikan Tadi saya lupa Secara detail Tadi Tentang jumlah Jumlah memang 10 minimal Supaya terevaluasi Di dalam Manajemen mereka Tetapi Sebagian Wah Itu harus Ada persyaratannya Adalah Rapat Rapat Musawarah Kelompok Itu yang pertama Kemudian Dilanjutkan Dengan Dilanjutkan Dengan adanya Pembentukan Kelompok Tadi DSK Namanya Langsung Dibentuk Namanya Kelas Nah Jadi Pembentukan Kelompok Tadi Yang ditetapkan Oleh Kepala Desa Tadi Itu Namanya Kelas Madia Nah Nah Itu Jadi Itu bagian Daripada Langkah-langkah Mereka Dalam Membentuk Kelompok Kemudian Dilanjutkan Dengan Juga Ada Struktur Organisasinya Kemudian Ada Papan Namanya Dan Juga Yang penting Juga Mereka Harus Terdaftar Di Menjadi Identitas Mereka Kartu Kusuka Sebab Apabila Orang Mengaku Nelayan Tanpa Adanya Identitas Kan Itu Legal Jadi Otomatis Itu Ada Perlunya Kartu Kusuka Itu Nah Kartu Kusuka Itu Identitas Diri Sebagai Nelayan Analoginya Seperti Itu Walaupun Kita Pintar S3 Tapi Tidak Ada Legal Menjelaskan Ijasa Itu Siasi 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 Jadi Perlu Adanya Legalitas Itu Itu Rujukan Dari Kementerian Kelautan Oke Kartu Kusuka Ini Dikeluarkan Oleh Adinas Perikanan Berarti Bukan Dari Kementerian Melalui Perikanan Kami Sebagai Paget Sebagai Validator Yang Pengimputan Itu Dari Penyuluh Kami Sebagai Validator Jadi Itu Bagian Daripada Kartu Kusuka Yang Penting Untuk Menjadi Bagian Daripada Iditas Dari Mereka Sekarang Begini Pak Iwan Bisa Menambahkan Untuk Terkait Kartu Kusuka Itu Kalau Dulunya Kartu Nelayan Ada Kalau Kartu Nelayan Dulu Kita Bisa Memplain Untuk Dikeluarkan Di Kabupaten Bisa Tapi Memang Register Kementerian Kalau Sekarang Ini Mereka Digabung Jadi Namanya Kusuka Itu Kartu Usaha Perikanan Bukan Khususus Untuk Nelayan Aja Bukan Kartu Kusuka Suka 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 Ikan Bukan Kritik Ya Bu Bukan Kritik Jadi Kartu Kusuka Ini Dimiliki oleh Pengolah Nelayan Pengolah Habis itu Pemasar Juga Sampai Sampai Kepembudidaya Itu Juga Memakai Semua Kartu Kusuka Nah Sebagai Identitas Bahwa Mereka Itu Pengusaha Di Perikanan Nelayan Vektornya Nelayan Dan Juga Yang lain-lain Perikanan Jadi Memang Untuk Identitas Dari Nelayan Itu Harus Ada Kusuka Tadi Dan Kusuka Ini Dikeluarkan Oleh Dari Bank Dari Bank BNI Karena Kementerian Bekerjasama Dengan BNI BNI Yang Mengeluarkan Kartu Kusukannya Jadi Kenapa Dikeluarkan oleh BNI Karena Sebagai Tabungan Sebagai Mereka Untuk Belanja Atau Apa Bisa Masuk Situ Kalau Bantuan Bantuan Dari Kementerian Kementerian Kelautan Nah Itu Jadi Itu Bagian Dari Penyalurannya Memang Dari Bank Kementerian Kelautan Memang Mencetak Kartu Kusuka Dari Kementerian Luar Biasa Artinya Kartu Kusuka Ini Lebih Apa Ya Istilahnya Lebih Valid Lebih Kalau Kita Cetak Kabupaten Kan Langsung Dari Kementerian Jadi Kemarin Itu Memang Kalau Kortu Nelayan Untuk Akses Ke Bank Tidak Bisa Nah Kemarin Itu Akhirnya Dari Kementerian Kementerian Kelautan Berikanan Bekerja Sama Dengan BNI BNI Sebagai Apa Untuk Mencetak Kartunya Disana Sebagai Mencetak Mencetak Kartunya Berarti Setiap Anggota Kelompok Yang Terdaftar Ini Akan Mendapatkan Kartu Kusuka Ini Setiap Nelayan Setiap Nelayan Di Anggota KUB Atau Yang Seperti Apa Baik Terima kasih Sangat Menarik Tadi Bahwa Ada Oknum Mungkin Ada Oknum Orang Yang Memanfaatkan Supaya Mendapatkan Bantuan Pemerintah Daerah Maupun Pusat Pada Saat Itu Tidak Tidak Tahu Setelah Itu Nantinya Biasanya Seperti Itu Musiman Tapi Kami Juga Sebagai Informasi Penyuluh Perikanan Alhamdulillah Dibantu Dengan Penyuluh Penyuluh Itu Kami Tetap Harmonisasi Jalan Terus Dengan Penyuluh Karena Setiap Proposal Masuk Itu Harus Disetujui Dengan Penyuluh Perikanan Sebab Apa Dengan Penyuluh Perikanan Itu Mereka Tahu Ini Kelompoknya Ini Apa Ini Abal Abal Atau Tidak Bila Abah Itu Otomatis Penyuluh Tidak Mau Mendanda Tangan Di Dalam Surat Proposal Tersebut Jadi Kami Tetap Merujuk Kepada Informasi Kepada Penyuluh Dengan Sistem Perifikasi Tadi Makanya Di Dalam Tim Perifikasi Tim Perifikasi Yang Tertuang Di Hibah Tadi Membentuk Tim Perifikasi Dari Dinas Kami Kami Melibatkan Koordinator Penyuluh Pada Srianto Agar Bahwa Memang Nelayan Yang KUB Tadi Itu Benar-benar Mengerupakan Kelompok Yang Tidak Abah-abah Itu Menjadi Taruhan Kami Juga Tanggung jawab Kami Dan Menjadi Permasalahan Kami Juga Kami Tetap Kami Pantau Kami Evaluasi Terus Oke Penyuluh Kita Di Kabupaten Tenah Berapa Orang Pak Jadi Informasi Mungkin Dulu 17 17 Orang Kemudian Ada Yang Jelas Bahwa Penyuluh Kita Kekurangan Penyuluh Bagaimana Dengan Cakupan Kelompok Yang Banyak Ini Apa Yang Kami Sampaikan Tadi Kepada Bapak Ibu Tadi Bahwa Bila Memang Itu Ideal Itu 24 Desa Itu Harus Terisi Semua Penyuluh Nah Belum Lagi Perairan Umum Nah Sesuai Dengan Permendagia 90 Arti Nelayan Umum Kan Sasarannya Danal Sungai Nah Itu Biasanya Dengan Penyuluh Pertanian Juga Nah Sehingga Nantinya Kami Tidak Fokus Di Dalam Koordinasi Itu Karena Sebagai Yang Struktural Yang Jelas Kami Perlu Ada Penyuluh Yang Secara Merata Itu Bisa Ada Disitu Nah Faktor Itu Kendala Itu Ada Kekurangan Krisis SDM Bahkan Mohon Maaf Bahkan Mohon Maaf Di Tahun Ini Di Tahun Sekarang Ini Ada Ada Beberapa Yang Pensiun Jumlahnya Semakin Menyurut Bahkan Nanti Bisa Bergeser Menjadi Sepuluh Orang Aja Di Sisi Lain Permasalahan Semakin Meningkat Bahkan Dengan Adanya Kami Dengan Adanya Program Kami Kami Berpikir Juga Bahwa Kami Mengharap Nantinya Di Dalam Hilir Sasi Kami Dari Hulu Dan Hilir Dalam Perencanaan Kami Kami Berharap Nelayan Kita Nanti Kami Bentuk Nantinya Kan Rame Kampung 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 Nelayan Maju Nantinya Kampung Nelayan Mandiri Nantinya Ada Sudah Men Set Ada Wilayah Wilayah Yang Berikan Bagaimana Caranya Indikatornya Disebut Dengan Nelayan Kampung Nelayan Maju Pertama Adalah Sarana Perasana Sudah Memenuhi Semuanya Sarana Itu Dimiliki Oleh Mereka Semuanya Bantuan Dari Pemerintah Dera Atau Pusat Berfokus Kepada Kampung Nelayan Yang Kedua Adalah Mereka Sudah Terkelompokkan Sudah Mempunyai KUB Tadi Jangan Terpencer Step by Step Disana Hulu Disini Hidir Artinya Mari kita Himpun Satu-satu Kita Fokus Dan Alhamdulillah Rol model Kita Sudah Ada Di Muara Kintab Kalaju Namanya Arti Kampung Nelayan Maju Mandiri Nah Itu Sudah Menjadikan Legal Sampai Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI Semua Bantuan Alat Tangkap Yang Mempunyai Kelompok Yang Merasa Punya Kelompok Itu Harus Dapat Bantuan Dari Kementerian Kelautan Wajib Dapat Bantuan Dari Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nah Itu Bagian Daripada Inovasi Inovasi Tersebut Nanti Kami Bergeser Nantinya Juga Bila Sudah Oke Di Muara Kitab Kami Bergeser Lagi Ke arah Desa-desa Lain Yang Potensial Potensial Yang Besar Dan Juga Sebagai Informasi Bu Di dalam Kalaju Itu juga Memberikan Contoh Nantinya Salah Satunya Perizinan Juga Ada Disitu Artinya Harus Lengkap Kelompok Itu Yang Mempunyai Pemilik Kapal Itu Memiliki Perizinan Lengkap Semuanya Strukturnya Semuanya Tercurah Kepada Kelengkapan Kelompok Tertib Baik Baik Ini Bagus Sekali Kelaju Bukan Kelajuan Jadi Selama Ini Bagaimana Pemunyuluh Yang Kekurangan SDM Pemunyuluh Apakah Mungkin Satu Penyuluh Pemunyuluh 12 Kelompok Yang Jadi Alhamdulillah Dengan Adanya Sasarannya Luas Jumlah Desa 24 Desa Itu Kalau SDM Penyuluh Kurang Saya Melihat Ngiris Karena Mereka Dalam Satu Penyuluh Itu Ada Yang Membackup Beberapa Desa Contoh Tanjung Dewa Tanjung Dewa Membackup Di Daerah Batakan Membackup Bisa Juga Di Kandangan Lama Terimor Sebenarnya Biasa Jadi Otomatis Dengan Adanya Percepatan Agak Sedikit Lembang Nah Itu Idealnya Satu Desa Satu Orang Bila Bila mau memiliki kampung nelayan maju Kami berharap nanti 24 desa Kami berharap supaya maju Semua nelayan kita Dan juga sejahtera Saya dapat membayangkan nih Pak Iwan Kalau dulu kan persepsi nelayan Pekerjaan kecil Kalau sudah Diprogramkan Dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan Ini gambarannya Nelayan ini akan menjadi Seperti saudagar Jadi ya Dalam hal ini pada kesempatan ini Kita juga memberikan semangat Dan bawaan kepada Masyarakat Kabupaten Tanah Laut Khususnya para pendengar setia Radio Tentu Panah FM Yang berprofisi sebagai nelayan Maka teruskanlah Usaha ini Dengan pendampingan Dari pemerintah Insya Allah ke depan Program-program yang akan diberikan oleh pemerintah Akan semakin berkembang Apalagi nanti kalau sudah Mencapai Kampung Nelayan Maju tadi Jadi berbagai Fasilitas nanti akan diturunkan disana Mulai dari bantuan sarana-parasarana Tadi ya Kemudian pemberdayaan Kepada para Para nelayannya Perizinan Bahkan juga pendampingan pasca Mungkin dengan kemandirian desa maju tadi Mungkin bisa menjadi pioner Bagi desa yang lain Makanya itu harus dibenahi Benar-benar Desa-desa yang nantinya kami privikasi Untuk Dan juga pioner juga Dua kali nih Muara Kintab Pionernya perizinan Semuanya di Muara Kintab itu Sudah mempunyai izin kapal Habis Oh Semuanya Nah Kami sudah bekerja sama Membuat gerai Di tahun 2021 tadi Kami membuat gerai Tim terpadu juga Alhamdulillah Didukung oleh pemerintah daerah Kemudian juga Didukung oleh Dinas PM PTSP Karena Untuk BPKP Bukti pencetatan kapal itu Rahnahnya Adalah di PTSP Sehingga kami Merangkul mereka Berkomitmen Alhamdulillah Mereka bisa Komitmen Kemudahan Kemudian Kemudian juga Alhamdulillah Kementerian Perhubungan juga Yang diwakili oleh UPP kelas 3 Muara Kintab Itu bergabung juga Semua nelayan kecil itu gratis Tanpa ada biaya sama sekali Pembuatan izin itu Pembuatan izin tadi Mulai asal Dengan nelayan kecil Bagaimana yang disebut Dengan nelayan kecil Pasti bertanya Nelayan kecil tadi Selain dari perairan Tadi Langsungnya Danau Rawa Dan juga Itu menyangkut Masalah klasifikasi Ukuran kapal Ukuran kapal itu 0 sampai 5 GT Itu termasuk Nelayan kecil Buk Bila di atas 5 GT ke atas 6, 7 dan segiannya Itu termasuk Nelayan-nelayan Yang sudah Nelayan besar Itu bukan gratis lagi Oleh kementerian Jadi kementerian itu Peritas untuk Nelayan kecil Itu dituangkan Suatu kegiatan-kegiatan Yang gratis Ya 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 Bagus Sudah luar biasa ya Sudah luar biasa Ternyata Saya mau beraliah Keberikanan Sebenarnya saya Pak Iwan Pak Andri Diam-diam Hobi juga nih Mancing Dan saya juga Paling Paling sukanya Mancingnya tuh Di rawa Di rawa Di sungai Pasti ada dong Catatan Ada yang bergabung Oke Siap Halo Halo Oke Dengan siapa Dimana Iya Sama pagi Oke Apa kabar hari ini Sama pagi Sama pagi Lu menarik nih Pembicaraan kita Hari ini Terkait dengan Tadi kan ada Sekitar 10 ribu ya 10 ribu nelayan Kalau tidak salah Cuma yang Mendapat bantuan Cuma 9 kelompok Nah jadi kan Jawab banget itu Presentasenya Yang kedua Persoalan masalah Ilegal pising itu Seperti centrang ya Nelayan-layan Banda yang dari luar Luar daerah kita Itu marak sekali Kemarin Dapat informasi Dari Rekan-rekan Di Muara Gintab Solusinya gimana itu Pak Itu aja Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita baru akan Menampah Terima kasih Menarik Sekali Dari pada pertanyaan beliau Terkait dengan jumlah Sektor kelautan Nelayan Nelayan kelautannya itu 8 ribu Kemudian perairan umumnya Nelayannya 2 ribu Jadi 10 ribu Jadi agak jomplang Mungkin ya Terima kasih Suah ya Tetapi kami juga Ada semacam Checklist kami Checklist kami Di dalam ajuan Tim verifikasi tersebut Nah Sehingga Mengkerucut menjadi Sembilan Tahun 2020 Jadi Bila dihitung-hitung Unitnya luar biasa itu Nah Dengan jumlah semalam itu Tahun 2020 Kurang lebih Ya 700 jutaan Tuh banyak juga Artinya Meskipun sedikit Kelompoknya Tapi bantuannya banyak Bantuannya Jumlahnya Totalnya 700 Sekian ke atas 700 jutaan Nah kemudian Sebelum kita Penetapan di PA Itu Tahun 2020 Itu ada namanya Rakernis Nah Rakernis itu Kami disetujui Sekitar kurang lebih Sekitar itu Nah Ketetapannya Nah Jadi kan Ada usulan dulu Dilewat Krishna Tadi kan Nah sehingga Itu melalui Melalui ketetapan Nah bila melihat Kelompok memang benar Tapi di dalam Hitung-hitungan Satu kelompok Ada yang 10 Ada yang 14 Dan itu Nah kemudian Melihat Dari segi keuangan Luar biasa 750 jutaan Itu Tahun 2020 Nah Belum lagi 2021 Dan juga 2023 Bila melihat Dari sudut pandang Seperti itu Memang seperti Kelompok Itu hitungannya Sedikit Tetapi Hitungan jumlah duit Kemudian Terkait dengan jumlah Orang Itu ranahnya adalah Ranah Jona 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 Jalur Laut Bebas Sebenarnya itu Nah Tetapi Apabila masuk Di dalam Di dalam 12 mil Itu wilayah Provinsi Nah Kami di sektor Kami di sektor Kelautan Di mana peran kami Berada Kami sebagai Undang-Undang Amanah Regulasi Menjelaskan Undang-Undang 23 Itu untuk Kelautan Untuk pengawasan Itu di Tepoksinya adalah Dinas Kelautan Dan perikanan Provinsi Jadi keberadaan kami Anda cuma Memfasilitasi Bagaimana cepat Ditindaklanjuti Oleh pihak Provinsi Tapi kami Tidak bisa Memutuskan Pernah kami Terjadi Saya mau Sedikit Bercerita Bu ya Saya Sewaktu Dipromosikan Menjadi kabit Semalam itu Kemudian Dua hari Setelah duduki Jabatan kabit Terjadi adanya Gejolak Di Muara Asam-asam Semalam itu Terkait Cantrang Kami ditugaskan Untuk memediasi Tapi Mbak Tepoksi kami Cuma Memfasilitasi Kemudian Disitu ada Jajaran-jajaran Dari Lembaga-lembaga Luar Satpol Air Kemudian Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kesbangpol Ada juga Tetapi Posisi kami Ini berada Bukan sebagai Ujung tombak Karena Regulasi itu Menjelaskan Kami mengatur Sebagai Memfasilitasi Aja Nah Kami bagaimana Caranya Percepatan Di dalam Memfasilitasi Itu Supaya Nantinya Tidak ada Gejolak-gejolak Masyarakat Nah Itu Kami itu Nah Kemudian Solusinya Bagaimana Peran kami Kami memberikan Informasi-informasi Juga Ke Kementerian Dan juga Kepada Dinas Provinsi Perlu adanya MOU MOU Antara Daerah-daerah Yang melakukan Operasi Ke daerah kita Dan biasanya Di Jawa Tengah Cantreng mereka Nah Masuk Di daerah Perairan-perairan Nah Jadi Otomatis Kami memberikan MOU Supaya Supaya Nanti Antara MOU Yang berhak Itu Gubernur MOU Dengan Gubernur Yang Nelayan Andor Nah Ketetepan itu Di Komitmen Bersama Namanya Berita acara Komitmen Bersama Itu harus Disepakati Dulu Nah Itu baru Nantinya Turunan Di bawahnya Itu mudah Bu Nah Harus Di atas Di top Top Ledernya Itu harus Dianor Betul Itu Mengenai Ilegal Fishing Yang berskala Besar Lalu Pak Iwan Ini kan Ilegal Fishing Ini ada juga Yang berskala Kecil Ada Perairan Umum Danau Sungai Buat penyetruman Penyetruman Betul Mutas Mutas B3 Obat B3 Bagaimana Jadi Kami gambarkan Sedikit Nanti Pak Andrei Kita beri ruang Untuk menjelaskan Menjelaskan dulu Jadi Elegal Fishing Ini Sudah Marek Sebenarnya Karena Di dalam Kegiatan Tahun 2020 Kebawah Itu Program Kegiatannya Belum ada Dulu Bukan belum ada Belum Dikembalikan Lagi Kegiatan Kegiatannya Itu Nah Kemudian Di tahun 2020 Baru mulai Aktif Kegiatan Kegiatan Poster Perencanaan Pengawasan Kami Tadi Nah Bagaimana Caranya Kita Tadi Ada Yang Kami Sampaikan Tadi Rencana Aksi Kami Tadi Komitmen Tadi Kemudian Petrol Bersama Dan Pemasangan Sepanduk Alhamdulillah Dengan Informasi Terbaru Dari Satpol Air Juga Informasi Dari Masyarakat Itu Sudah Sudah Mulai Meredah Kegiatan Kegiatan Itu Karena Kita Patroli Itu Bukan Sasarannya Himbawan Sosialisasi Di Di Aula Di Porum Tetapi Kami Himbawan Di Patroli Di Laut Di Perairan Langsung Jadi Otomatis Segala Arah Kami Informasikan Sehingga Mudah Nantinya Masyarakat Nantinya Bila Melakukan Sesuatu Ingat Dia Pesan Bahwa Ini Ada Peraturan Nah Sedikit Kami Informasikan Pengawasan Ini Itu Regulasinya Jelas Saya Sampaikan Ya Bahwa Di Undang Undang Tahun Undang Nomor 45 Tahun 2009 Itu Sudah Mengatur Tentang Perikanan Isinya Adalah Bahwa Apabila Yang Sengaja Memakai Kemudian Menggunakan Alat Tangkap Obatan Yang Merusak Ekologi Itu Merusak Lingkungan Itu Kena Denda 2 Miliar Itu Pasal 84 Menjelaskan Kemudian Juga Kurungan Selama 6 Tahun Nah Itu Jadi Kadang Main-main Regulasi Itu Jelas Mainnya Itu Bahwa Itu Memang Segala Sesuatu Elegal Pising Itu Tidak Dihalalkan Itu Merupakan Bagian-bagian Merusak Ekologi Sistim Jadi Jangan Coba-coba Untuk Mengambil Keuntungan Sesaat Nyetrum Habis Anak Beranakan Jadi Matian Semuanya Jadi Kita juga Mengimbau Kepada Masyarakat Kita Agar Dapat Memahami Kebijakan Pemerintah Mengenai Memeliharaan Ekologi Ini Agar Potensi-potensi Perikanan Kita Akan tetap Terjaga Baik Yang berupa Danau Sungai Rawat Dan Genangan-genangan Tadi Yang menghasilkan Ada Ikannya Lalu Pak Iwan Dengan Maraknya Banyaknya Seperti Saya Sampaikan Tadi Mereka Yang Hobi Mancing Apakah Itu Sebagai Penyaluran Hobi Atau Memang Mencari Ikan Sebagai Tambahan Penghasilan Dan lain-lain Itu Tidak Dapat Dapatkah Diprediksi Dapatkah Diawasi Mereka Ini Kemana Melakukan Apa Menggunakan Apa Dalam rangka Mereka Mencari Ikannya Tadi Bisa Pak Iwan Misalnya Ini Anggap Begini Di monitor Begini Iya Begitu Misalnya Begini Saya Misalnya Tiba-tiba Sore Pergi Ke Kurau Misalnya Membawa Setruman Ada Pilawa Disana Saya ingat Pilawanya Ada 4 Saya tahu Sudah Saking Pengennya Dapat banyak Begitu Ya Karena Disitu Tidak ada Pengawasan Biasanya Tempat-tempat Nancingi Agak sepi Nah Dengan Mudahnya Melakukan Apa Alat Alat Merusak Lingkungan Ini Bagaimana Pak Mungkin Pelaporannya Ada Melihat Bagaimana Jadi Bagus Pertanyaannya Menarik Jadi Untuk Pengandalian Sifatnya Sebelum Terjadinya Sesuatu Elegal Fisik Jadi Ada Beberapa Tadi Yang Kita Sampaikan Ada Dua Ada Dua Jalur Kita Cluster Kita Yang Pertama Yang Tadi Itu Pengandalian Kita Tadi Himbawan Tadi Salah Satu Memperkuat Alimen Tadi Sehingga Nanti Menyebar Tadi Informasi Dari Mulut Kemulut Nah Bahwa Memang Ini Dampak Luar Biasa Sangat Belogikan Contoh Dampak Umumnya Biologis Secara Biologis Kenapa Dilarang Menyetruman Secara Biologis Ikan Ikannya Tidak Mau Makan Lagi Napsu Makan Tidak Ada Lagi Sehingga Imunnya Itu Rusak Garing 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 Iya Kemudian Ada Sektor Fisikis Tadi Tulangnya Rusak Dengan Adanya Penyetruman Tadi Induk Telur Rusak Sehingga Mandul Akhirnya Ada Manusia Aja Mandul Makan Tidak Sustainable Berkelanjutan Terancam Nah Ekologi Akhirnya Rusak Jadi itu Himbawan Itu Mereka Sadar Kita Menyamakan Persepsi Tadi Itu Elemen Perkuatan Komitmen Tadi Itu Jalur kami Dan juga Jalur kedua Adalah Sebenarnya Sarana Prasarana Itu Penting Sudah Ada Teknologi Secara Drone Kami Melihat Pada Saat kami Rapat Koordinasi Di Provinsi Mereka Untuk Di Daerah Kandangan Itu Sudah Memiliki Ground Jadi Antara Berapa Kilometer Itu Dia Bisa Menjangkau Oh Orang Orang Itu Tetapi Dengan Sangat Luas Tidak Mungkin Juga Tapi Perlu Adanya Komitmen Tadi Itu Memudahkan Untuk Percepatan Modul Itu Tadi Treadmen Tadi Yang Ground Tadi Nah Itu Yang Mendasar Itu Sebenarnya Adalah Perkuatan Komitmen Sampai Rumpun Bawah Dan Juga Alhamdulillah Grup WA Grup WA Terkait Tentang Pokmas Was Tadi Kan Itu Yang Binan Dari Dinas Kami Perikanan Juga Pokmas Was Itu Kelompok Pengawas Perikanan Nah Jadi Disitu Turun Meninformasikan Dan Satpol Air Cepat Juga Alhamdulillah Merespon Kami Terima kasih Ada Media Disini Kepada Satpol Air Juga Karena Mereka Begitu Komitmen Luar Biasa Terkait Tentang Menjaga Ekosistem Kita Ekologi Ekologi Lingkungan Pemerintah Tanah Laut Kita Kita Berharapkan Kedepannya Potensi Sumber-sumber Potensi Perikanan Kita Ini Tetap Terjaga Jangan Sampai Nanti Menghilang Menghilang Banyak Banyak Generasi Ikan Menurut Saya Sendiri Yang Sudah Hilang Lempok Sudah Mulai Hilang Mungkin Saya Nambahkan Kalau Misalnya Ketemu Orang Penyetruman Silahkan Lapor Ke Polsek Terdekat Polsek Terdekat Atau Kelompok Masyarakat Pengawas Tadi Atau Misalnya Ke Dinas Berikanannya Sendiri Silahkan Jadi Nanti Kami Mungkin Akan Berkati Sama Juga Dengan Polsek Polres Atau Satpol Air Nah Itu Nanti Kita Turun Ke Lapangan Biasa Atau Gini Sedikit Atau Dengan Ada Media Ini Bisa Saya Beri Nomor HP Saya Bisa Masyarakat Yang Pendengar Setia Tuntung Pandal Laut Yang Mengetahui Mungkin Masyarakat Merasa Merasa Masyarakat Masyarakat Yang Melihat Mungkin Melihat Ada Indikasi Penyitruman Bisa Hubungi Kami Saya Sebagai Kabit Perikanan Tangkap Di Nomor 0813 52 10 10 44 88 88 Oke Saya ulangi Bagi Masyarakat Yang Mengetahui Adanya Praktek Illegal Fishing Di Wilayahnya Maka Anda dapat Mengadukan Secara langsung Kepada Kabit Berikanan Tangkap Pak Irwandi Di Nomor 0813 5210 4488 Oke 1x24 jam Pak Iya Siap Apalagi Bulan puasanya Besahoran Kami sudah Komitmen Tadi Sama Kaset Pola Air Juga Jam Jam Berapa Aja Tengah Malam Apa Aja Ternyata Ada Indikasi Yang Sahih Jangan Sampai Nantinya Ternyata Orang Orang Itu Cuma Yang Munjun Aja Jangan Sampai Sehingga Nantinya Kami Bergerak Itu Cepat Dan Juga Ada Faktanya Mungkin Bisa Disertai Visual Kalau Bisa Dengan Visual Tapi Kebanyakan Kalau Dari Visual Ini Mereka Takutan Juga Karena Nanti Orang Yang Nggak Nyetrum Tapi Mancing Aja Soalnya Ini Kita Menemui Juga Ketika Kita Mancing Saya Nggak Tahu Hulu Atau Hilir Tapi Kok Sepi Biasanya Di Banyak Nah Kenapa Ternyata Ada Orang Yang Nyerang Disana Disana Bu Ay Jarnetrum Nah Menabur Kedua Ini Jadi Seperti Itu Pemandangan Yang Sang Mengkhawatir Berikan Bagi Kita Yang Kita Nanti Khawatir Pada Akhirnya Nanti Ekologi Perikanan Di Tanah Laut Akan Semakin Berkurang Lampan Juga Akan Kepunahan Ya Beberapa Jenis-jenis Ikan Yang Tidak Ada Lagi Setiap Nunggu Saya Lihat Pemibitan Ikan Beda Dik Bepati Tapi Di Kolom-Kolom Kalau Di Danau Sungai Dan Genangan Rawa Restocking Namanya Itu Bila Bila Restocking Di Daerah Danau Rawa Yang Nantinya Masyarakat Tapi Harus Berkelompok Juga Karena Tujuannya Adalah Dengan Adanya Kelompok Itu Bisa Bertanggung Jawab Dalam Pemeliharaan Nah Walaupun Itu Tidak Perorangan Tidak Otomatis Itu Perlindungan Ada Pertanggung Jawaban Di Dalam Sehingga Orang Tidak Semana Menang Di Dalam Sesuatu Itu Yeah